Intro Pada pras kendaraan listrik sudah di-taken Sekarang Indonesia memasuki elaya elektrifikasi Sudah banyak pabrikan yang mengenalkan mobil-mobil listrik mereka Salah satunya ada Woolink Motors lewat E100 ini Sudah muncul pertama hari ini di Gias 2018 Dan baru kali ini kami berkesempatan mencobanya Bagaimana? Simak terus video ini Intro Desainnya jelas banget mirip seperti Smart 4 II Yang dulu sempat juga beredar di Indonesia Bagaimanpun mobil ini sangat bungil dan sangat mencinta perhatian di jalan Terutama tika dibandingkan dengan mobil-mobil yang besar Total panjang tidak sampai 2,5 meter Lebarnya pun juga hanya 1,5 meter Sedangkan tingginya 1,6 meter Agar luas kabin cukup makanya atap dibuat lebih tinggi Tapi juga tidak terlalu besar untuk pengmudian maupun penumpang berposter besar Sedangkan wheelbase-nya tergolong panjang yaitu 1,6 meter Bobotnya sendiri hanya 880 kg Saking imutnya, ukuran peluknya hanya 12 inci Dengan ukuran men-145 dan profil 70 Sudah pasti, radius putarnya juga sangatlah kecil untuk bermanuver Terhitung hanya 3,7 meter saja Hebatnya untuk ukuran mobil seperti ini Fiturnya sangatlah berlimpah Lihat saja bagian luarnya Lampu saja sudah model korektor Ditambah juga dengan fog lamp Lokasi tempat untuk mencolokkan kabel listrik berada di bagian muka Tepatnya dibalik logo Woolink Fitur di kabin juga tak kalah lengkap dibandingkan mobil-mobil biasa Mengaktifkan mesin sudah melalui tombol start-stop Mode transmisinya berbentuk konop putar Dan sudah menganut electronic parking braking Segala fungsi informasi tertera di dalam LCD monitor tepat dibalik ke moody Bahkan fitur keselamatan pun sangat tidak dilupakan Selain 2 kantung darah untuk pelindung dari benturan ABS plus ABD juga ada electronic stability control Dan keempat remnya sudah model cakram Baterai berkapasitas 24 kWh Dengan tenaga 29 kW Atau sama dengan 39,4 hp Torsi yang dihasilkan hanya 110 Nm Tapi untuk ukuran mobil sekecil ini sudah sangat cukup Bahkan berlebih Rata-rata dari keadaan baterai penuh sampai habis itu Dapat mencapai jarak 250 km Dan kecepatan puncaknya bisa melebihi dari 100 km per jam Kabinnya sih tidak luas Tapi cukup lah untuk postur saya yang setinggi di atas 180 km ini Tersisa lumayan banyak kaki Tapi memang agak menengkuk juga kaki untuk posisi di pedal Dan ruang kepala seperti yang Anda lihat Tidak terlalu banyak Dan biasanya dari dashboardnya juga kosong Yang tidak ada apa-apa Ventilasi ini juga terdapat di dashboard Menempel langsung Dan tombol-tombol lain yang sebenarnya sudah umum juga di mobil biasa Tapi mau naiki mobil ini ya mirip kayak mobil golf lah Torsinya terasa dari putaran bawah Semenjak kita mulai menginjak pedal gas Ya benar-benar seperti mobil komplek dalam keperlotaan Atau hanya jarak-jarak dekat saja sih Setidaknya juga seperti mobil pada umumnya Tombol-tombol yang dipakai ini ada ya untuk audio Ataupun mengatur berbagai macam promodel Tersedia mode berkendara eco ataupun sport Ya tapi untuk kondisi pengikiran saya ini tidak memungkinkan untuk merasakan yang mode sport ataupun eco ya Jadi harusnya sih sport itu lebih Torsinya lebih terasa lagi Untuk tarikan yang lebih cepat Di dalam kabin pun bertebaran USB port Ada di ujung kanan Kiri Di tengah ada Di bawah juga tersedia Lalu di balik sini ada power outlet Dan tambahan juga USB port Di sini juga ada area yang Sepertinya lebih bisa dimanfaatkan untuk menaruh iPad ataupun handphone Seperti ini Sebenarnya ada model yang lebih baru lagi dari S-Ratus Yaitu E-200 yang dipajang oleh Woolink Secara produk mirip kalidan Dari S-Ratus ini pun sendiri menggambarkan Bagaimana teknologi listrik yang dimiliki oleh Woolink Motors Sayang sekali belum ada kepastian kapan dijual ya Karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi Sebelum bisa Woolink menjualnya ke muka publik Kira-kira berapa harga yang menarik untuk mobil ini? Silahkan komentar di bawah Tapi Baru anget-anget saja Karena Anda belum bisa membelinya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! sub indo by broth3rmax